Ratusan umat muslim Jumat siang, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat melakukan aksi bela Islam Jili 3 di Simpang Tugu Juang, Kota Jambi. Masa datang berjalan kaki, sambil membawa berbagai atribut dan satu unit mobil pengangkut alat pengeras suara. Masa aksi terdiri dari FPI, HMI, Kahmi, Majelis Taklim dan masyarakat yang menjadi simpatisan. Tidak hanya pria, namun juga kaum wanita bersama anak kecil ikut aksi. Pada aksi 2 Desember ini, Masa menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka, agar Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dapat meningkatkan proses hukum calon gubernur Jakarta, Basuki Cahyapurnama atau Ahok, dengan penegakan hukum yang sebenar-benarnya, serta segera menahan Ahok yang menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama. Aksi namai Bera Islam dan MKRI jilid tiga ini, menyatakan sikap serta tuntutan sebagai berikut. Satu, tangkap dan penjarakan Ahok. Tepis! Karena berlarutan proses hukum penanganan kasus ini adalah bukti jelas bahwa hukum tidak terintervensi oleh elit negeri. Dua, jangan gadaikan kuih bawah dan kedaulatan NKRI hanya karena melindungi satu orang yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan menurut hukum dan norma yang berlaku di Indonesia. Tiga, aksi damai Bera Islam dan MKRI jilid tiga ini adalah aksi yang bertujuan demi mendengarkan hukum yang sebagaimana mestinya, serta penjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Masyarakat Cambi dan Indonesia harus cerdas. Jangan sampai terprovokasi oleh isu-isu miring yang mengutarbalikan opini yang menyebut ada upaya aktor politik. Aksi berjalan kodusif. Dalam aksi ini, Masa mendapat bantuan nasi bungkus dan air mineral dari solidaritas beberapa orang menggunakan satu unit mobil minibus. Pembagian dilakukan ketika Masa bertolak memubarkan diri. Doli Maulana, Jambi TV